Ini orang lewat lah ya Nggak pukul Di belakang-belakang ada sih ya Kali amuan ya Nggak ada sih alpun Dan dari 6 tersangka yang kita tangkap Ternyata semuanya residivis Residivis bahkan sebagian adalah Residivis kasus penyerangan RSPAD Berapa waktu yang lalu Dan sore ini kita berhasil tangkap Dari 6 TKP Ulangi 5 TKP Itu kurang lebih 117,44 gram Sabu Namun polanya sekarang sedikit berubah Biasanya disini adalah One stop service Orang masuk ke dalam Kemudian menggunakan sabu Keluar tidak bawa barang Tapi sekarang pola sedikit berubah Mereka menjual Terhadap pelanggan-pelanggan Atau pasien-pasien yang datang ke dalam Menurut istilah mereka Kemudian dibawa keluar Ada juga yang dipakai di tempat Dan kita ketahui Kita sudah cita disini Beberapa instrumental blik Alat kejahatan HP Bong Ini alat kejahatan Dan berapa hasil kejahatan Salah satunya adalah uang Sejumlah 3 juta Dan juga ini senjata tajam Termasuk buku tabungan Nah kita akan runtutkan nanti Hasil kejahatannya ini Apakah bisa Apabila Nanti kita kembangkan ke pencucian uangnya Lagi wawancara bentar Terima kasih